Sementara itu, aksi mogok mengrajin dengan tidak memproduksi tahu dan tempe berimbas pada ketersediaan tempe dan tahu di pasaran. Seperti yang terpantau di Pasar Soponyono, Rungkut, Surabaya, ketersediaan tempe dan tahu sangat terbatas. Di pasar tersebut, hampir di seluruh kios, pedagang pasar tidak lagi menjual tempe dan tahu. Pedagang pasar mengaku kesulitan memperoleh stok karena aksi mogok produksi menyusul melonjaknya harga kedelai. Hanya ada satu kios yang memperoleh stok tempe dari produsen, itu pun dengan jumlah yang sangat terbatas. Selain itu, harganya pun lebih mahal dibandingkan biasanya, yakni Rp3.000 dibandingkan biasanya Rp2.000 perbungkusnya. Pedagang berharap harga kedelai kembali stabil dan produsen kembali berproduksi, karena tahu dan tempe menjadi komunitas lauk yang masih menjadi primadona di masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!